saya ini bupati pertama itu perencanaan perencanaan anggaran jangan kau pecah itu itu yang tadi saya bilang hapus dulu nepotisme nya biar prioritas saya apa tapi kamu jadi caleg? enggak enggak belum tapi ada hasrat makanya kita jawab belum buang lagi di kanan lagi begitu terus terus tuh berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia ya kumpul ya tempat biasa ya saya tunggu kabar ya Selepas kau panggil tinggallah disini ku sendiri ku merasakan sesuatu yang telah hilang di dalam hidupku dalam lubuk hatimu ku yakin kau pun sebenarnya tak inginkan lepas dariku tahukah kau kini ku terluka bantu aku membenci ku terlalu mencintaimu dirimu begitu berarti untukku lupakan ku dalam dirimu yang pernah mencintaimu yang pernah kau memang tercipta bukanlah untukku ku ku selapas kau pergi selapas kau pergi suara suara seks suara seks saya punya bagian-bagian yang puji-puji suara sendiri kalau penyanyi aslinya itu laluna tapi laluna ini orang buton gak bukan? karena ada la di depan bahasa buton atau bukan? kalau od sarung-sarung itu yang bangsawan itu fam bangsawan sarung kalau yang tidak bangsawan kalau saya di kampung itu kalau saya di kampung itu lari lari siapa teman nama? siapa nama panggilan kalau di kampung? lari ada tukang speaker panculi bangga itu lari bukan bisa lari lari lapas lari 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 laras panjang lari lari kemarin kan lihat Pak Agus hari ini jenguk siapa ini rapi sekali terus kenapa rapi kenapa rapi karena tadi sebelum keluar saya setrika baju setrika saja maksudnya kenapa setrika pakai saya kan saya pakai Pak RT di kampung sini saya harus selalu rapi lah saya tidak tahu tiba-tiba Pak Jokowi ke sini bisa jadi namanya Bersuka iya bisa jadi mungkin Pak Anies ke sini Pak Ganjer ke sini sekarang kan kita pasti dibutuhkan kita netral siapa aja boleh kayaknya saya yakin kayaknya nanti bakal ada yang hubungin deh buat 2024 mungkin mau datang ke titik kumpul Aldi Tahir sudah hubungi dia mau promosi dua partai DPRD lewat? lewat PPB DPRD DKI DPRD lewat Perindo KPU pusing KPU panggil dua partai untuk jelaskan dua partai maki dia dan dia posting foto pakai dua baju saya komen di berita itu ya Allah rindungilah negeri kami ya Allah kalau aku hebat abangku iya di Twitter juga saya bilang hebat dia bisa bikin KPU di Twitter juga saya bilang begitu seorang Aldi Tahir bikin pusing KPU bikin pusing sistem bikin pusing partai politik kok kita butuhkan orang yang begini kayaknya kayaknya di DPRD dia ternama Aldi di DPR RI Tahir mungkin dah? tidak mungkin begini bisa dia bisa bikin Aldi T terus yang satunya lagi Aldi Tahir A Tahir kan bisa banget ya tapi lucu sekali itu lucu sekali ya Allah gak apa-apa dan dia bikin lagu dua-duanya partai bulan bintang I love ya di Perindo lagi dia bikin lagu ehh kok jangan kok jangan main main begit nanti kok diprotes lagi sama dia iya orang gitu kan bukan kita itu lagu yang siapa? cancuk ters oooh tapi kalau misalnya ada yang mau datang London London ingin ku kesana kuk nya pake roko ini betul kan cincuk ters? oh betul orang mau bicara lain oh iya silahkan saya kira bahas chancut ya? bagaimana? valiako tumbung editor pasti dikasih biru coba muka anjing ya muka katak muka babi tak muka AK47 menerangkan sekali hari ini tuh kita tuh disuruh bahas ini eh tapi ada ini tidak? kawan SMA yang tiba-tiba jadi caleg ada saya bukan teman kampus tiba-tiba di begini foto tapi saya jujurnya tapi saya jujurnya SMA apa SMA? ada di begini DPRD Sumbar aku enggak tahu dia jadi apa pokoknya foto begini siapa namanya? jangan nanti kita promo dia dong kalau saya mau bilang sama orang banyak untuk pilih saya punya teman saya punya teman bukan saya tahu kapasitasnya mereka saya kan biasa waktu teman kuliah tuh mereka duduk sama-sama dengan saya minum kopi apa namanya bahas-bahas tentang Indonesia jadi tahu bahwa pikirannya iya saya tahu pikirannya mereka nah itu kalau memang ini kalau peras kan tidak terlalu tahu dia dia tidak mau pilih dia tau 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 tapi kau percaya orang itu? bagus tidak? kau percaya teman itu? tidak kalau kau tidak percaya jangan kalau saya punya juga ada DPRD kau percaya? ada teman aku SMA? Pak Doh Waldini oh iya satu SMA satu SMA? itu ku dukung kau percaya sama dia? apa? dia masuk dari partai apa? PSI tapi dia calik tidak tahu gini dia masih PSI tidak sih? iya PSI jurubicara jurubicara DKI ah gak tahu pokoknya Bang Valdo tuh oh dia satu SMA ya? malah calon gubernur kemarin kan? iya ada Bang Valdo di setiap tikungan Bang Valdo umurnya tidak cukup kemarin oh dia satu SMA ya? saya baru tahu satu SMA yang pernah satu SMA dulu emang emang sudah ber- sudah pernah ramai dengan saya di twitter itu kalau Dini karena anda kayaknya semua orang semua orang tidak waktu itu saya bingung dengan Axman Face juga anda rame kan? poin dengan siapa kalau itu kan orang tidak jelas saya ribut sama Axman Face siapa itu? ditanya lagi Axman Face siapa? ada kalau kau juga pernah rame kan? di FWB di FWB itu kan mereka yang kirim itu anjing ada love-love nya disini ditunggu di lombok nih ini anak malang Ugi yang sudah di lompat kan dia kalau sudah sudah bersama gini nih tidak 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 ketika sudah rame upload di Instagram text saya baru saya tahu kalau ada barang itu itu anak malang komunitas malang tapi dia balik ke lombok akhirnya dengan anak lombok komunitas lombok Ugi ini bukan konten klarifikasi terus ingin kita mau cerita kalau saya percaya Faldo Mardini waktu itu juga pernah rame sedikit sama saya tapi itu miskom miskom jadi saya bilang kan waktu itu ada forum forum HAM forum masalah asasi manusia lah kemanusiaan gitu jadi saya bilang waktu itu sudah rame tuh 2019 kalau gak salah sudah rame pilpres sudah rame maunya dia kan salah satu yang vokal juga kan dari kubur Prabowo waktu itu kita bantu juru bicara Prabowo iya kita waktu itu diseberang diseberang juga maksudnya ya begitulah dulu ya terus kita ketemu disitu akhirnya oh iya salaman baik-baik aja terus saat itu disitu oh akhirnya ketemu dengan akhirnya ketemu juga dengan Faldo Maldini terus tiba-tiba dia marah dia bilang wah Bang Ari nih tidak ingat saya berarti kita kan sudah pernah ketemu sebelumnya ternyata saya itu dulu pernah satu forum dengan dia juga di acara untuk anak-anak putus sekolah supaya mereka bisa dapat lanjut pendidikan gitu anda sebagai contohnya tapi mungkin yang itu Paolo Maldini bukan bukan atau Cesar kali Cesar Maldini iya saya tidak setua itu ya jangan-jangan Maldini paling Maldini paling timnya susu 19 waktu itu ya Maldini juga bentar Faldo iya sabar acara putus sekolah ini anda sebagai contohnya sebagai sekolahnya terus saya baru ingat ternyata memang betul kita waktu itu satu panel disitu tapi kan saya lupa-lupa ingat waktu itu kan dia masih aktivis untuk upaya-upaya orang bisa lanjut sekolah gitu bukan politikus ketika dia jadi politikus kan saya juga bingung ini orang yang sama apa beda tapi ya saya sih jujur aja mendukung kalau misalnya kita punya teman-teman yang sekarang masuk ke politik iya karena mungkin kita pernah ngobrol sama mereka kita bisa takar mereka punya kapabilitas dan lebih dekat ketika mereka melakukan sesuatu kita bisa lebih dekat untuk kritik jadi misalnya teman ini saya tidak perlu apa-apa tinggal kasih tau ya yang kau lakukan itu salah kita bisa diskusi begitu teman juga ada anda ada? caleg? saya kawan tidak ada karena anda sendiri caleg toh dapil reuni lama kira jadi jadi teman-teman kita mau mengingatkan sudah lewat nanti sudah lewat nanti belum lah udah lah ya belum lah jundi ini jundi akhir reuni ini tau gak super jelas reuni lama kira tanggal berapa 24 sampai 27 Juni Juni masih lama oh pun kalau seandainya sudah lewat kita mengucapkan selamat selamat teman selamat teman selamat kira selamat kira pada tanggal 24 sampai 27 Juni di masjid Alistihat Lama Kira Alistihat Lama Kira diberitahukan kepada seluruh orang Lama Kira di seluruh dunia di seluruh dunia termasuk orang Lama Kira yang di Lama Kira sekarang iya marilah datang dan kita mengenang masa-masa di Lama Kira di Lama Kira dan result-nya adalah baju batik tidak perlu dress code tidak perlu dress code tidak perlu dress code dalam baju hari-hari karena seperti biasa tidak ada yang special tapi pun kalau seandainya sudah selesai selamat semoga banyak dapat insight-insight baru iya dan semoga Lama Kira terus wih teman-teman Lama Kira tidak marah kita tidak lah kalau jadi calik di lakam Lama Kira iya kami sudah ada ada teman bos tidak maksudnya orang Lama Kira yang dapir itu untuk jadi DPR ini sudah ada bukan maksudnya yang DPR di siapa yang dibuas dari Lama Kira dulu itu Sudal Marhum Bapak Ali Prasong Sudal Marhum kemarin waktu covid terus sekarang ini abang siapa? sekarang Bapak Amat Yohan Amat Yohan yang ketemu saya juga itu kan masih foto kirim di mana kan iya maksud saya itu kalau sudah ada putra daerah yang ambil dapir itu sudah maksudnya kalau kita yang lain lagi tidak tidak ini maksudnya DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten DPR RI iya maksud saya adalah maju lagi DPRD Kabupaten atau Provinsi kan tidak paham Abang Amat kamu juga tidak bisa berbicara baik-baik kah? biasa saja iya biasa saja iya ini tidak paham-paham tanda orang suruh bilang lain hehehe hehehe sayangkan yang dia tahan 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 lama-lama hehehe kalau sayangkan dengan gue potak itu kalau DPR RI saja tembus apalagi DPRD dengan bukan maksud saya ini kita lagi bahas konteksnya adalah apakah ada teman atau kenalan yang maju juga di semua tingkatan tidak ada tidak ada teman tidak ada kalau ada teman siapa dia pun nama? Mahdi Mahdi Masyar oh dia dari Pertempat su terpilih su apa? terpilih apa? baru mau maju baru mau maju tahun ini seperti teman dari SD ya sudah sekarang kita bahas calik aja lah boleh dari tadi ini bahas calik bahas 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 sekolah sekolah sahabat sekolah tadi katanya udah udah 70 menit ya itu sahabat itu sahabat sekolah yang jadi calik oh iya jadi calik tapi kamu jadi calik Durs? enggak enggak belum ada abang? belum belum tapi ada hasrat makanya kita jawab belum daripada orang goreng ya kalau kita jawab tidak kalau kita bilang tidak wah itu berarti saya agak sulit saya agak sulit agak sulit karena karena se 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 keras-kerasnya kita kita itu tidak bisa lawan partai ya itu kok harus maju independen kita macam-macam tidak bisa DPD itu DPD kayaknya independen ada enggak ya orang bangkomeng DPD DPD kurang orang yang DPR DPR tapi perorangan punya partai oh ada orang DPR kamu mau tanya apa? saya baru kamu mau tanya apa? DPR yang independen ada ya DPR yang independen di Papua ada di Papua ada ya bro kalau provinsi ada ya khusus Papua ya mungkin itu sudah masuk tanpa partai di Papua itu bisa ikut pengadilan di Papua tanpa partai namanya DPRD OTSUS ya tapi siapa mau jadi caleg di DPRD tidak dia tidak caleg dia itu dipilih dipilih bukan oleh rakyat jadi ini sudah masukin yang dipilih rakyat ada 11 kursi atau 12 kursi itu yang untuk DPRD OTSUS itu ditunjuk ini saya bakar dia betul kenapa? pertanyaannya tadi itu kita-kita di sini sekarang saya mau jadi mau dipilih sama orang Papua jadi DPRD Papua bisa anda saja tampil di PON Papua ini saya tidak tampil di acara PON jadi kami menuju PON kami kemarin bukan di Papua iya bukan di Papua di Jakarta kan kamu kemarin, kemarin sempat menyuarakan lah itu, betul yang itu kan, sebenarnya itu masukan aja masukan, cuman tiba-tiba rame lah, yaudah baharanya kan tidak suka Raffi Ahmad kegila 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 kegila, kegila itu saja kan tidak ada setidak pernah tidak suka orang waktu itu oh boleh kita dukung, mereka tetap tapi ada satu perwakilan lagi maskot, maskot ya eh apa sih, kok ini yang kasih makan netizen nanti mulai fitna fitna lagi ciri-cara eh apa waktu itu dia itu jadi apa dutan ambasador dutan dutan iya, bukan kita tidak suka dutanya kita tidak suka kebijakan itu karena menurut kita harusnya pokoknya seperti itu, sudah lewat sudah lewat intinya Abdur, kita semua ini di blacklist saya tidak mau bilang di blacklist saya juga tidak mau bilang di blacklist tapi yang pasti kita tidak di diajak awalnya itu kita mendengar berita-berita kayak Mamat, Ari, Abdur iya, nanti MC pembukaan saya sudah nego tuh sudah di status meeting kalau nego, sudah lulus pasti di meeting malah iya, ini sudah meeting di beberapa saya belum sampai nego cuma saya baru dengar kabar aja sudah ada roundupnya tapi kok sudah nego? iya, karena dibilang jadi MC pembukaan pon ini acara akbar pon MC pembukaannya lumayan wah kita mau minta berapa sih pasti jan MC pembukaannya itu Mamat, Ari, Abdur saya itu hanya dengar saja tapi saya belum sampai nego penutupannya juga saya juga dengar saja saya tidak sampai karena dari dia satu pintu satu pintu mereka masuk ke saya sudah bilang tiga orang terus saya tanya ke Bang Ari Bang Ari bilang dengar saja tapi mereka belum masuk saya tanya di anda juga sama iya, belum itu saya belum konten yang kita orang itu tuh video-video itu ada apa ya? ada video-video yang lanjutan-lanjutan itu cerita-cerita iya, iya, pokoknya intinya kita sudah prospek ke situlah dan kita pasti support support cuma kan kita memang kasih masukan mungkin apa namanya efeknya juga kurang sesuai yang diharapkan kita mengertilah prosesnya seperti itu kan ya sudah kita tidak ada konsekuensinya kan ya sudah tidak apa-apa tapi tapi ada teman kita ada teman kita siapa? tiba-tiba yewen bukan yewen tampil di pon-pon-pon tiba-tiba ada orang tampil di Jakarta event menuju pon jadi misalnya 100 hari menuju pon road 2 road 2 kita tidak masuk tulis di belakang LED besar Abdur Arsad Abdur Arsad Komika asli Papua ih, saya dengan mama di tulang setelah dia stand up saya nonton live streamnya saya kata-kata di bangari saya bilang oke, besokpun di NTT kami yang naik tapi saya kan asli bintuni ada kadang bintuni kadang yang penuh-pen tidak sungguh saya bintuni campur bovendigul sedikit tapi harusnya sebagai maksudnya teman itu kan kalau lihat kayak wah teman-teman bersuara nih dan dia terima dikatakan asli Papua saya kan tidak tahu dengan urusan LID di belakang saya tampil kali di depan tidak ada briefing dur kok orang Papua ya? tidak ada, tidak ada tidak sama sekali pokoknya kalau diundang diundang kerja untuk stand up iya orang timur kan mirip-mirip ya mungkin mereka pikir saya mamat atau ada greeting saya juga tidak tahu saya tampil baru saya lihat foto dari Panik Tia di LID di belakang ternyata abu komika asli Papua disitulah saya bilang kata asli disitulah saya bilang oh saya ini memang bintuni kalau misalnya komika asal Papua itu masih pertanyaan mungkin lahir besar orang misalnya biar misalnya lahir besar Papua mungkin suku lain buton juga bandit dan gitu buton tapi bagaimana dari lelah ㅎㅎ yang dibesar Papua itu juga disebutnya asal Papua kita masih bisa terima asli iya yapp iya mereka ini asli sebentar sebentar eh sabar jadi anda ada pikiran untuk caleg tidak belum belum ya anda tapi anda mau jadi ini kalau dia mau kepala daerah Saya mau ke kepala daerah Oh langsung ke kepala daerah? Wali kota Wali kota Kok mau geser saya? Kan kalian daerah Daerah banyak di Indonesia ini Saya pengen kepala daerah Tapi kebupaten ya Saya tidak berniat provinsi Apa gubernur Tapi juga tidak Tapi kayaknya Belum banyak belum liat Kenapa? Dengan Asterotipe kan Loh Bu Susi juga aman aja Jadi menteri Posisi politik itu Posisi politik itu Bisa kita dapat Tanpa Maksudnya Tidak perlu kita lihat Latar belakang pendidikan Atau apa Yang penting bisa kerja Tahu Tahu tujuannya apa Langkahnya apa Hal paling sederhana Yang kalian akan lakukan Untuk daerah Kalau kalian yang Jadi Katakanlah Anggota dewan Atau Wali kota Anggota dewan Tidak bisa bikin apa Pemimpin daerah Kan dia bisa Aspirasi Aspirasi Dan mengawasi Kebijakan besar itu Ya Plus Kalau jadi Wali kota Atau gubernur Daerah Sumbar berarti Sumbar Wali kota dimana Ini di Sumbar yang bagian Pandeglang Tidak ada Bagian Ukraina Payakumbu Payakumbu Ya Payakumbu Itu tuh Kampu daerah saja Padang Wali kota Padang Arief Mohamad Tinggi sekali Jauh sekali Apa kau Dau Wali kota Padang Wali kota Padang Kau akan bikin apa Di Padang itu Saya Jika seandainya Saya jadi Wali kota Yang akan saya tingkatkan Pertama adalah Industri seni Dari daerah saya Itu yang Rata-rata Kebanyakan seniman Di sana hidup Tapi industri nya Tidak ada Mungkin pertama Itu yang Saya laksanakan Dan juga pastinya Pengajian lebih banyak Pengajian itu harus Nomor satu Setuju Memang Minang kuat dengan itu Betul Sudah Oke Industri Banyak-banyak sekali Bagus Bagus Memang dalam Lima tahun itu Tidak bisa kita berbuat banyak Fokus satu saja Gitaranya tidak terima Sini Anda bongong Sini dia Maco Saya tidak dukung Anda Saya setuju Yang kedua Yang kedua Yang kedua Pengajian Karena menurut saya Identitas daerah Tidak apa-apa Kalau misalnya Merasa itu Bawa identitas daerah Harus dimajukan Jangan Kita termakan Stereotype Karena kan Kalau memajukan Unsur-unsur agama Wah Ini eksklusif Identitas Berseni 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 Ngaji Berseni Berseni Ada seni Ngaji juga MTK kan seni Membacal Quran Saya pernah ikut Saya pernah Menteri Tidak Tidak Ajan itu tidak masuk MTK ya Apa yang Tidak masuk Lomba Ajan Tidak Tidak masuk MTK Saat bukan MTK nasional Itu juga jago MTK provinsi MTK dimanapun Kelasnya di RT Pun ngeri juga Ya ini Tapi kalau RT Masih Saya Saya gabung Saya gabung Dan kami Punya kontingen Dan kami Berangkat ke Kendari Kalau saya tidak salah Kalau saya tidak salah Itu saya kelas 5 SD Berarti itu antar kabupaten Iya antar kabupaten Provinci Provinci Tenggara Berarti dia cabang Apa kalian sudah tahu Busana muslim Iya Oh iya Busana muslim Tapi busana laki-laki ya Iya Memang Busana karena Haberiburan laki-laki Bukan busana Masalah hasil ilmu agama Begini Bursa Busana Apa dong Kau ikut ke tidak Ikut Kau apa Syahril Di tingkat Tingkat sampai provinsi Kau ikut ke tidak Saya ikut Saya MTK antar SMA Kalau Makanya tidak langsung Provinci Saya Kau ikut Tidur Saya 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 memang pernah ikut MTK Dan saya bisa bertanggung jawabkan Tapi dia punya bidang Saya tidak akan pernah mau sebut Apa bidangnya ini Ini ada Tartil Ada Kalau saya Hifdul Ini Hifdul Hifdul Iya Berapa Jus Anda yang berapa Jus Kami antar SMA itu Cuman Jus 30 Jus 30 Itu pertama kali ikut MTK Tingkat kabupaten Juara harapan 2 Terus kemudian Ah Gak juara Nama itu Juara 5 Juara 5 Juara 5 Sebenarnya mau sebut Juara 5 Tapi karena tidak enak Bikin 2 Nah memang disebut Juara harapan 2 Begini Harapannya 2 Tapi dapatnya 5 Terus kemudian Harapannya sih Juara 1 MTK berikutnya Juara 4 Harapan 1 Juara 1 nya Cuma harapan MTK berikutnya Saya pindah cabang Ke Syahril Maru juara 1 terus itu Juara 1 Juara 1 Juara 1 tapi kok tidak pernah Temus nasional Tidak Di kabupaten Iya toh Biasanya kan juara 1 Di kabupaten Ke provinsi dulu Ke provinsi dulu Ke provinsi dulu Ke provinsi dulu Ke juara 2 Ke pasti kalah dari anak-anak sorong Nah yang paling Dulu yang paling kita Emosi sekali Misalnya kita Sorong pasti yang juara Manokori Sabar Yang paling tidak enak dulu Ini protes ini Dulu kita MTK ini Antar kabupaten Eh antar Kecamatan kan MTK tingkat kabupaten Saya misalnya juara 1 Udah masuk TC Ketika mau MTK di provinsi Yang dibawa dari Jakarta Untuk mewakili Fak-fak Eh untuk mewakili provinsi Tapi bagus di Jakarta Terus Eh Flores Timur Silahkan Flores Timur Kabupaten Bupati Baik masyarakat Flores Timur semuanya Tanta Om Doran semua Percaya kita jadi Bupati Flores Timur Maka Kita akan Fokus pada 5 tahun Ini dengan pendidikan Bagaimana kita bikin pendidikan Flores Timur ini berjaya Karena dari pendidikan yang bagus Memunculkan generasi yang bagus Dan dari generasi yang bagus itu Yang bikin kita punya daerah Jadi maju Itu dia Luar biasa Luar biasa Pilih Abdur Nomor berapa? Kalau disuruh pilih nomor Nomor berapa? Nomor 9 Tiga setengah Tiga setengah Tiga setengah Nego Nego Depo wakil bupati setengah Tiga setengah itu biasanya Kalau ambil tiga Sepuluh ribu Kenapa kamu fokus ke pendidikan? Karena menurut saya Pendidikan itu penting untuk Membangun manusia Membangun manusia itu memang Tidak bisa dijual di periode berikut ya Kalau kita bikin taman kota itu Enak sekali Gampang Bikin sekolah Eh bikin sekolah Bikin taman kota Bikin jalan Bikin apa itu gampang Diskusi pasti panjang Itu gampang Itu tuh kita bisa tunjukkan Ke masyarakat Itu barang jadi tuh Periode pertama saya Bikin tuh itu Taman kota tuh Itu tuh Tapi kalau bangun manusia Itu kita tidak bisa pamer Tidak bisa pamer Makanya banyak kepala daerah Yang menghindari itu Ya Karena tidak ada guna Untuk periode berikut Tidak ada guna Untuk periode berikut Tapi kalau mau perjuangkan Pelidikan Tapi saya tidak perlu Periode berikut Yang penting Pokoknya 5 tahun pertama Saya fokus Langsung Bebusuk Luar biasa Mamat Alkathiri Sebagai Camat Fak Faksalat Kalau Camat Tidak perlu kampanye Dia harus ikuti STPDM Ia dituntuk Bupati Harus ikuti STPDM Jadi kepala Disrep Eh sudah Kau kayak jantinangor dulu Jantin seragam Apa ini Wali kota Bupati Tidak boleh tutup mata Pake kacamata Karena dari mata tuh Bisa dibaca Jendela jiwa Kayak bohongan Ini betul Serius Tapi Bupati Bupati Saya pakai kacamata terus Karena mereka Tidak mau terbaca Saya Mamat Alkathiri Akan memajukan Dunia kesehatan Di Fakfak Dukter gigi Dukter gigi Jelas Bermajukan Karena bagaimana kita Mau membangun manusia Pendidikan Dan lain sebagainya Jika Orang-orang sakit Sakit gigi Bukan sakit gigi saja Sibu sakit ini Bagaimana kalau Orang-orang sakit Orang lagi Orang lagi Ada 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 Itu Salah satunya itu Ada Pak Pak Siu Bisa belajar Buking bang Betul 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 Saya bergerak Belobang Pak Saya bergerak Belobang Dunia kesehatan Betul Ini kita support Kalau ada Para dinas yang Bicara Bupati Begini Di samping Langsung Habis itu Kantong Balin ujung Langsung Support Kau ini Maksudnya Masyarakat Biar terbayang Bahwa Apa yang dikatakan Mama itu Kongris Kok ketika Bicara kesehatan Orang Amstrak Tapi ketika Sakit Tidak Oh bener Ini fasilitas Kesehatan Silahkan 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 Dulu Bagaimana Mau Maju Kalau Pak Sakit 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 Bukan Itu Bukan Itu Saja Banyak Tidak Saja Banyak Tidak 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 Bagaimana Mau Maju Kalau Masyarakat Sakit 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 Gigi Bukan Itu Saja Tidak Tidak Kemuduran Kemuduran Dari Sebuah Daerah Terutama Fak Fak Yang Tercinta Karena Nepotisme Keluarga A Karena Keluarga Dengan Bupati Kemudian Menjadi Kepala Dinas A Kemudian Proyek Bagi-bagi Kue Dan Sebagainya Saya Akan Sikat Semuanya Barulah Kita Memikirkan Hal-hal Yang Lain Membangun Manusia Membangun Lapangan Terbang Membangun Kukur Jadi Kau Kesehatan Dulu Atau Nepotisme Dulu Dua 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 Kau kan tadi Apa Kesenian Dan Pengajian Saya Pendidikan Hanya pendidikan Pendidikan Saya Pintu masuknya Dulu Saya kunci Karena 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 Ini masalah Ini Saya Langsung Saya Visioner Apalagi Itu Kombo Itu Masalah Yang Sangat Kombo Misalnya Nih Depil Depil Keluarga Baru Keluarga Sakit Gigi Tidak Bisa Kerja Kau Kepala Dinas Itu Pintu Masuk Sakit Gigi Itu Pintu Masuk Karena Geram Lubang Tidak Karena Kepala Dinas Gigi Susu Belum Dicabuk Oke Berarti Itu Dua Hal Yang Masih Masih Ada Tapi Saya Itu Percaya Sekali Kalau Mamed Bicara Begitu Karena Kalau Kita Lihat Dari Sejarah Pergerakan Indonesia Itu Dia Awali Dari Alomus Alomus Stofia Atau Orang Pernah Stofia Dokter Dokter Semuanya Dokter Sutomo Dokter Cipto Dokter Surwadi Suria Diningrad Dokter Dokter Semua Ini Jangan Sampai Memang Pergerakan Untuk Pisah Dan Negara Ini Juga Dari Dokter 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 Siapa Dokter Siapa Kita Butuh Dokter Jangan Sampai Terjadi Saya Belum Dokter Saya Sarjana Sarjana Saya Dokter Mulai Visi Dengan Pola Dia Belajar Sejarah Tidak 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 Cina Juga Kekasaran Jatuh Dokter Sun Yatsen Sumpah Demi Tuhan Eh Kamu denger Ini Kayaknya Langsung Gagal Ini Kalau Saya Bawa Kamu Gambannya Di Fak 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 Saya Mau Talon Kalian Kasi Busuk Sendiri Mamat Kau Jangan Salah Kapra Kita Masukkan Sakit Gigi Gambaran Teknis Masyarakat Buten Seperti Itu Tidak Bisa Terlalu Absal Kau Harus Kasih Tau Orang Yang Itu Yang Sosialisasi AIDS Hei Pak Jangan Banyak Ngomong Ya Bawa Cuma Bagi Dulu Itu AIDS Baru Kami Percaya Kemarin Sosialisasi Soal Air Air Tidak Sampai Sosialisasi Soal Listrik Listrik Tidak Sampai Sekarang Kamu Sosialisasi AIDS Kasih Sampai Dulu Gini Bawa Dulu AIDS Satu Karung Bagikan Kepada Semua Rakyat Bagikan Bagi Ada yang Bagi Bagi Kita Bisa Genggigi Berarti Kok tidak Keput keluarga Ini Konkret Sekali Konkret Kok tidak Konkret Keput Karena Pintu Masuk Dari Kesehatan Mampu Pendidikan Keluarga Pasti Tidak Dukung Kau Santai Kok Santai Saya Karena Pintu Masuk Pintu Masuk Daripada Kesehatan Menjadi Buru Kemudian Pendidikan Tidak Dipedulikan Karena Dik Bagi Kue Misalnya Kita Mau Beli Alat Rumah Sakit Yang Bagus Keluarga Jangan Bikin Kue Lah Si Keluarga Sinang Misalnya Kita Mau Beli Alat Sampai Sampai Muntah Alat 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 Orang Paru Paru Misalnya Begitu Atau Mendeteksi Cairan Atau Kau Pantelum Bangkut Masuk WSG Pantelum WSG Lagi Kau Kau Lagi Ini Loh Tolong Saudara Bawaslu Tolong Tertipkan Bawaslu Itu Pintu Masuk Satu Triliun Misalnya Atau Satu Miliar Harga Barang Tapi Barang Satu Ini Hanya Bisa Dibagikan Ke Satu Orang Nilai Proyek Bagaimana Caranya Saya Punya Anggota Saya Mau Puas Bagi Kuen Sehingga Alat Ini Tidak Dipedulikan Padahal Sangat Penting Dipecah Pecah Menjadi Sepuluh Alat Infus Apa Sehingga Hal yang Prioritas Untuk Masyarakat Ini Jadinya Tidak Terbeli Tergantikan Dengan Lain Yang Murah Tapi Banyak Sehingga Bisa Dibagi Ini Paketan Beli Iya Kok Bikin Apa Istilahnya Kalau Kita Sodorin Ke Sponsor Proposal Bikin Yang Terbuka Bikin Yang Terbuka Maksudnya Apa Istilahnya Kita Mau dapet Proyek Dari Tender 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 itu Kalau Proyeknya Sudah Ada Kalau Sudah Direncanakan Nah Perencanaan Ini Yang Penting Pintu Masuk Nepotisme Ini Polusi Sebenarnya Kalau Lewat Tender Itu Sebenarnya Kalau Lewat Tender Itu Orang Yang Ambil Itu Hampir Pasti Kapabilitas Bisa Dipertanggungjawab Tapi Ini Betul Yang Mamat Bilang Karena Dengan Nilai Tertentu Tender Tender Tidak Harus Dilakukan Tidak Wajib Dilakukan Bisa Pakai Penunjukan Langsung Penunjukan Langsung Di bawah 300 200 Juta Makanya Banyak Itu Proyek Yang Sebenarnya Harusnya Tender Dipecah Pecah Kecil Supaya Bisa Langsung Penunjukan Langsung Tadi Begitupun Dengan Begitupun Dengan Alat Alat Rumah Sakit Misalnya Tapi Pecah 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 Itu Total Terencana Betul Tapi Tidak Bisa Dikasih Satu Orang Harus Misalnya Begini Harusnya Bisa Kalau Sampai Mengurus Kesitu Open Tender Saja Kalau Saya Bepati Saya Bepati Kau Bepati Sekali Orang Supil Kau Bepati 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 Busing Dengan Itu Bagaimana Siapa Open Tender Saya Sudah Saya Mau Orang Bisa Nilai Nilainya Kalau Dibawa 200 Juta Penunjukan Langsung Makanya Bupati Pecah Bupati Pecah Proyek Supaya Semua Kenyang Dibawa 200 Juta Kan Penunjukan Langsung Makanya Satukan Yang Kau Pecah Itu Maksud Saya Itu Maksud Satukan Dihilangkan Dulu Satukan Satu Satu Ini Obrolan Kayak Gak Direkam Saja Kita Alam Tidak Dia Bisa Atasi Dari Awal Tapi Dia Bikin Susah Diri Sendiri Saya Bila Atasi Itu Tender Selesai Mat Kau Dengar Sudah 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 Maksudnya Putih Goblok Ya Kan Main Tender Orang Main Tender Aja Yang Menang Tender Aja Bisa Main Lagi Bro Kalian Mengerti Mau Sampai Kapan Kau Ngurus Itu Saya Ini Bupati Pertama Itu Perencana Aduh Perencana Anggaran Jangan Kau Pecah Itu Itu Yang Tadi Saya Bila Hapus Dulu Nepotismenya Biar Prioritas Saya Apa Kalau Kau Tidak Tidak Nepotismenya Langsung Hilang Itu Yang Tidak Bisa Dilakukan Bupati Bupati Sekarang Bisa Harus Bisa Gampang Iya Gampang Bisa Memang Gitu Buka huruf Bupati Fakfah Bupati 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 Sebenarnya Sebenarnya Kamu sudah Satu visi Sudah Sama Bupati 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 Bagaimana Padang Ada Usulan Saya Wali kota Wali kota Dia sudah Kotak Kita Bupati Saya Megang Kota Saya Boleh Lihat Kalian Berantem Berantem Begini Bupati 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 Jadi bagaimana Urusan kita Di blok Wibu Ini Wibu Wibu Jadi Jadi Apa Nih Wali kota Bupati Gubernur Sabar Gubernur 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 Anda PN Gubernur Provinsi Kita Apa Alasannya Kenapa 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 Secara Historis Secara Historis Secara Historis Kesultanan Buton Punya Teritori Tersendiri Dan Dia Tidak Pernah Dijajah Sama Kendari Tidak Pernah Dijajah Sama Gelanda Ada Yang Pernah Jalan Sejarah Masih Boros Iya Sekarang Sudah Saya Tidak Tidak Jauh Sekali Sampai Kerajaan Dulu Dia Tanya Kenapa Kenapa Harus Bikin Provinsi Buton Saya Sudah Bilan Kita Jadi Gubernur Dia Tidak Terima Karena Gubernur Provinsi Kepulauan Buton Akan Dibikin Dan Harus Dibikin Oke Visi Misi Ketika Banya Visi Misi Gubernur Pertama Gubernur Pertama Provinsi Tidak Pertama Gubernur 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 Wakil Saja Boleh Wakil Jadi Wakil Bupati Buton Periode Kedua Gubernur Gubernur Kalau saya sih Melihat bahwa Yang dibutuhkan oleh Daerah kita Utamanya Indonesia Timur Terkhusus Buton Bahwa yang menjadi Potensi utamanya Itu adalah Pariwisata Dan budaya Termasuk Laut Pantai Kemudian Kebudayaan Karena disana juga Ada Benteng Benteng Kesultanan Terbesar Nah Yang saya Mau lakukan Adalah Melakukan Integrasi Antara Pariwisata Dengan Industri Kreatif Caranya Sabar Pelan-pelan Caranya Caranya Adalah Dengan Mengembangkan Dua sektor Ini Dan membuat Keterhubungan Di antara Satu sama Lain Jadi Harus Saling backup Satu sama Lain Tidak boleh Jalan sendiri Tidak Harus Jembatan Ini di pulau Jauh-jauh Bapak Aku juga pernah Ngomong Kayak gini Pariwisata Dan industri Kreatif Menurutku Harus Dimajukan Karena Itu Sumber Daya Yang Kita Miliki Itu Budaya Itu Yang Bisa Dijual 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 Selain Aspal Selain Aspal Yang Kadang Suka Skip Sama Kita Kita Tau Potensinya Tapi Kita Tidak Tau Bagaimana Marketing Itu Yang Betul Harus Dijual Potensi Itu Kalau Mau Berapa Kira Kira Nilai Ekonomis Pele Ini Bukan Tomat Ini Bukan Tomat Pertanyaannya Juga Bagus Berapa Pokok Juga Ini Wakil 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 Rasul Pele Ini Bukan Tomat Dia Juga Kenistrank Dia Juga Sakit Merut Tuhan Juga Kedis Sese Waduh Wakil Tidak Bawa Langsung Bicara 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 Anologi Apa Aduh Tuhan Aduh Tuhan Sakit Berus Tidak 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 Bicara Tidak 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 Bicara Lanjut Bicara Lanjut Jadi Itu menurutku saya harus terintegrasi Dan betul Memang harus ada sistem marketing yang jelas Bagaimana menjual Komponen-komponen pariwisata tadi ini Sumber daya yang kita punya ini Untuk supaya bisa lebih dikenal oleh masyarakat Sekarang sudah digalakan Sudah dilaksanakan Cuma menurutku Memang masih harus bisa lebih dioptimalkan lagi Apalagi ketika kita misalnya Sudah menjadi sebuah Provinsi yang utuh Kepulauan Buton Kepton Kepton Karena itu premisnya Buton itu sama Ketika kita masih Sulawesi Tenggara Gabung sama Kendari Apa namanya Prioritasnya itu Pasti tidak akan Jadi Anda ini jiwanya memisahkan Memisahkan Karena begini Karena di Di jazirah Sulawesi Makar anda ini ya Bukan Pemekaran Kalau ini pemekaran Kalau kau makar Kalau ini mekar Kalau kau itu makar Kenapa saya makar? Makan ketiri Kenapa Kadang-kadang kita harus mekar Karena menurutku Prioritasnya beda Di Kendari itu Lebih banyak sekarang Yang diolah itu Adalah tambang Dan perkebunan Sekala luas Sehingga Iya serius Karena Karena di Kendari itu Sekarang Lebih banyak itu Di Daratan ya Sulawesi Daratan Kendari, Kolaka Itu Lebih banyak ditambang Pertambangan Pertambangan dan perkebunan Nikel Dan tambang apa disitu? Oh nikel Dan tarif tambang Saya itu tidak tahu Di Sulawesi Daratan Kolaka itu Nikel Bakbar juga Sudah ada disana Oh bakbar juga Kayaknya ya Nah jadi Karena Dan itu menghasilkan sekali Oke Tambangnya sekarang itu Menghasilkan sekali Nah itu Menurut saya sih otomatis Pasti Sektor pariwisata ini Tidak akan terlalu menjadi Fokus utama Karena yang lebih menghasilkan Tambang Maka menurutku idealnya adalah Bisa Butan Bisa Bisa sendiri Supaya Fokusnya bisa Kita bisa fokus bangun Mindset pariwisata tadi ini Dan kenapa saya bilang Pariwisata dengan industri kreatif Harus kawin Karena Pariwisata kan kita bisa memaksimalkan Yang alam kita kasih Keindahan alam Dan peninggalan-peninggalan Kebudayaan kita Yang sudah ada ratusan tahun Nah di industri kreatif Manusianya yang Bisa berkontribusi maksimal Untuk pariwisatanya Untuk pariwisatanya juga Nah kalau misalnya kita sudah bisa Jual pariwisatanya Industri kreatifnya Maju juga Ini masyarakat jadi punya Daya beli Daya beli Sehingga dia bisa membeli Kesehatan Dia bisa membeli Pendidikan Dia bisa membeli gizi yang cukup Untuk kebutuhannya dia Beli tomatan itu Iya Ah betul Nah kalau misalnya Kalau misalnya Masyarakat tidak punya akses Untuk sumber daya Apa namanya Mineral Untuk ekonomi Nilai ekonominya dia Mau kita tuntut dia Untuk pendidikan tinggi juga sulit Orangnya tidak mampu Berarti itu kan prioritas Dari sang gubernur Makanya Kita harus bisa membuat Apa yang kita miliki itu Bernilai ekonomi langsung Untuk masyarakat Begitu Dukung penghari nomor berapa 14,5 Kayaknya dek bapak Boleh saya pakai Buat di Padang juga deh Bisa 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 Pariwisata dan budaya ya Pariwisata dan budaya Itu di Sumatera Barat Kita punya Laut Kita punya gunung Bahkan aspek Aspek Kebudayaannya ya Wah tinggi Kebudayaan dan sejarahnya Sejarah Orang kita belum sekolah Mereka sudah jadi Toko-toko nasional semua Menurutku yang kadang-kadang Terlewat dari Padang itu adalah Mengelola Aspek budaya Sejarahnya Sejarahnya pada itu Sudah banyak Tapi menurutku Jarang-jarang Terlalu di Yang terakhirnya kan Buya Hamka Itu menarik Maksudnya enak Kita lihat Akhirnya ada lagi Sudah banyak Sudah banyak Menurutku Saya penasaran sama Siti Nurbayo itu Itu mungkin Siti Nurbayo Padang ya Bukit Tinggi Bukit Tinggi kan Padang Padang cerita fiksi pak Datu Maringin Cerita fiksi itu pak Kalau Datu Maringin Ini himdam sih Bukan Itu pemerannya pak Itu pemerannya Aku juga mikir Mau main apapun Aku nyebutnya Wah Datu Maringin Maksudnya Dono juga kan Bukan ini Apa namanya Casino juga Bukan Vino Bukan casino Casino Itu Himdam sih Himdam sih Pernah berperan Sebagai Dantuk Maringin Itu dia yang berperan Sama kayak Vino Pernah berperan Jadi casino Tapi Vino bukan casino Rudy Wongor Himbiskit 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 Himdam sih Itu ada saudaranya Adiknya Himbiskit 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 Masa dia punya Masa mana-mana Ada namanya Ibne Guru Ibne Guru Harpuncilah Wahai engkau Ibu Bapak Guru Namu Panjang 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 Selalu Hidup Dalam Saluariku Oke Siti Nurbay Tadi kenapa? Itu punya guru juga dulu Ada namanya Siti Nurbay Eh ada Siapa guru juga orang Buton Nama Siti Nurbay Saya punya guru juga orang Buton Nama Siti Nurbay Sama kali tuh Sama gurunya tuh Dia ke para distrik pecat mungkin Dia lari ke patunya Siti Nurbay itu cerita fiksi Kalau tidak salah Itu batu apa? Malingpundang Itu ada? Ya itu cerita fiksi Tapi ada batunya? Bentuk orang itu? Ada Begini dia Kok kalau ada terus kenapa? Tiba-tiba tidak ada sekarang Ada Tidak Bukan Masih ada sampai sekarang Kemarin 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 itu ada Sempat final Ada orang menginjak Kepala Kepala Patung Malin Kundang Terus Wah itu peninggalan daerah Tidak menghormati Tapi ada juga yang bilang Ya itu kan Wujud anak duraka Boleh injak aja Kepala Jadi orang dilema Kayak Boleh gak sih Di injak Banyak cerita-cerita Kalau Malingkundang itu katanya Setiap bulan purnama Batunya menangis Ada suara? Aku tidak Belum pernah menangis Ada Ada speaker Miva Disitu Suara masing-masing Ini tuh Maksudnya kaya-kaya ya Punya jejak-jejak Sejarah masing-masing kan Apa? Wih peninggalan Islam Kerajaan Penanggalan Kerajaan Tidori Apa dia punya nama? Artefa-kartefa Kayak kode-kode Apakah lakukan Kerajaan Pagaruyu Ada kayak Kesultanan Buton Ya kita Kerajaan Nama Kerang Ada Kesultanan Tidori Tidori itu Jadwal wilayahnya Sampai di situ Tapi disitu Ada petuanan Patipi Ada petuanan Sekar Ada petuanan Rombanti Yang dibagi oleh Tidori menjadi Berapa ini? Sembilan Eh siapa tau Ada sponsor Kita mau keliling Indonesia Buat Ini Budaya-budaya Dan sejarah Ketikung Biasa Paling tinggal Empat wilayah kita Minimal Wondervul Indonesia Masuk Udin Iya Pesannya Ah Pariwisata ya? Iya Lagi fokus Coldplay Bukan projek Kementerian Pariwisata Oh iya Itu Bukan projek Bekerja sama Dengan Kementerian Pariwisata Menghidupkan UMKM Saya suka Coldplay Tapi sudah terlalu rame Saya coba Ising-ising masuk Di dalam situsnya Untuk jual tiket 500 ribu orang Kalau kau pergi Kau pakai kostum apa? Pakai kostum Baju hitam Pakai kostum Melibis gitu Kalau saya baju hitam Bisa aja Karena? Ya baju begini-begini Saya mau kostum Apa lagi? Kuning lah Yellow Diperagukan yellow Dia ada lagu saintis Kok mau pakai Jazz Laboratorium Saya ada Saya punya jazz Bawa deh kok Tabung kimia Jazz lab masih ada Jazz lab ini Aku pakai muka Mongol aja Kenapa? Pengen aja Kenapa tiba-tiba Muka Mongol? Anda mau daftar PC juga? Gatau tiba-tiba kepikiran Mongol aja Nonton juga Baik loh orang itu Iya Aku pernah ada ajak ke rumahnya Kenapa itu? Lagi sibuk aku ke rumahnya Namanya Silaturahmi Ajak ke sini aja Eh sabar 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 Memang Mama set Tung Apa? Saya campuk Aos kenal saya Anda mau pakai baju apa? Nonton call play Call play pakai baju apa? Ustaz tidak nonton Tapi di hari call play konser Anda pakai baju apa? Apa? Masa Anda tidak pakai baju Anda lagi berang Di hari call play konser Anda pakai baju apa? Saya tidak berang Ini hanya berang saja Saya tidak pakai baju Selain itu memasak juga Tidak pakai baju Telanjang Memasak telanjang Masak telanjang Tidur Tidur telanjang Kuang air telanjang Bagaimana? Bagaimana lagi? Sudah lama Tidak telanjang Sekali telanjang Sekali telanjang Sekali telanjang Orang Lakunya Dia yang saya nyanyi Sambil nganjokan Saya lucu sekali Sudah lama Tidak telanjang Sekali telanjang Sudah lama Tidak telanjang Sudah lama Tidak telanjang Sekali telanjang Diranjang Diranjang Orang Diranjang 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 Orang Lagu Koperasi Pras Sudah punya Betapung hati Terlanjur sakit Tagal pikir Pikir Koperasi Ada ambil 50 Hari-hari 2000 Satu bulan 60 Adi Ada Muzik Dan itu Kita pusing Sabung hati Supan Sabung apa Tidak ada Kutang barendo Yang aneh Menurutku Ada ini Kutang barendo Mukannya aneh Bukan Yang aneh itu Dia Emang kayak Kacang goreng Pantek Amak Kalian Pantai emak kalian Pantai emak kalian Pantai emak kalian Itu yang mati kita pemamar Iya, diam lagi, bukan Adanya sama dengan Aku sudah diam Aku sudah diam Yang sedang sedang Pantai emak kalian Pantai emak kalian Oh, buta emak Aku percaya emak Lagu-lagu, adik-adik Atas nama cinta Dan surat-surat tanah Oh, aku ini Aku punya Anjing kecil Kukasih nama Arbento Arbento Pantai Siapa Arbento ini? Dia ada masalah Arbento, kenapa Kenapa hits di Padang Hits di Padang itu Memang aneh juga, aneh Ada juga lagu yang Ada juga lagu yang disana Petik Cengkei Atas nama Pokoknya dengan harga cengkei Dan harga-harga pala Ada liriknya begitu Tapi kapan-kapan teman-teman Boleh cek Roy Saclit Ada lagunya liriknya begini Jadi saya kalah banyak di gigi Anda kalah banyak di bibir Dia suka cewek Tapi bibirnya begini Dan dia ompok Dia aja di Roy Saclit Jadi saya kalah banyak di gigi Tapi kok kalah banyak di bibir Ya Allah Astaghfirullah Oh kalo di Padang tuh ada penyanyinya langsung Emang Spesialis? Ya spesialis Julu-julu Julu-julu Ajo Buset namanya Oh Ajo Ajo Buset Film sama saya tuh Iya Ajo kan yang waktu itu story-story juga kirim anda Negeri 5 Benua Ajo kan Negeri 5 Benara Bukan Apa komen? Film apa semua Ajo Buset Kan tapi tidak tayang Belum tayang hampir sekarang Oh Barang Ajo Buset pada Iya film itu Ya kan pernah Oh yang syuting di Kalibata Iya 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 Bukan Kalibata Dia apa di hotel apa begitu Apartmentin aja Kalibata Ada bang Aduh 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 Apartmentin ada bang Aduh Aduh Jadi semua fix ya Berarti fix kita akan Memajukan daerah kita ya Betul Ya Aku dari sekarang Kumpul masa ya Film pariwisata dan industri seninya punya lapangan pekerjaan yang lebih baik Anda dari sekarang setiap tahun bikin reuni laba kera Kumpul masa Kumpul masa kan Seluruh dunia loh itu loh Betul Ini sudah 4 kali promo kan sih Tidak mungkin tidak rame Aku yakin Tidak mungkin tidak rame Ini bahkan yang bukan orang laba kera pendatang Penasaran Orang Padang penasaran dari reuni laba kera Siapa tau berapa hari kemudian Memang biasa begitu Biasa begitu Jadi kalau ada reuni lohayong Jadi lohayong tuh ada juga Di sebelah Di sebelah lama kera Ya Bentar Jadi Jadi Kalian Florestibur ini Tiap tahun Reuni Tidak tiap tahun Mama Tidak tiap tahun Itu kadang 5 tahun sekali Itu sedunia juga lohayong 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 juga Sedunia Iya Mereka juga ada kerajaan lohayong Nah kalau lohayong reuni Kadang-kadang orang lama kera juga datang Karena Malamnya itu kan ada oa lilin Istilahnya Sadik, Sadik Besok next Syuting Kita bikin banner selamat Untuk Oh iya boleh Reuni lah Reuni lah Reuni lah Itu Itu main OHA Main OHA tuh Kita lingkaran Sampai Lingkaran O H nya Bagaimana Tidak Saya tidak tahu ya Kenapa begitu saja Begitu Lingkaran O terus jelas jalan Tidak 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 Kami tidak tahu ini artinya apa Ko rekam nanti itu harus di listarekan Oh iya betul Di Youtube banyak Ah besok harus ko rekam Pas kita syuting lagi Iya Kita tayang kan nanti tim ikut ya, saya kalemak kira ya iya, abang pake hp juga bisa siapa tau kamu? saya sibuk begini! siapa hp? sabar sabar tidak tante rekam dulu kan anda ngapain ikuti ini? sabar, kenapa ngapain anda ikuti yang begini? bentar, kan dia bilang semua kan pam kalau mbak amat lebih begini anda sih tidak tau bahasa itu oh dengar dulu ada orang-orang tua di tengah itu yang main gambus dengan yang babalas pantun kami yang anak-anak muda ini sudah kami pasang kelingking? satu lama kira itu? lingkaran besar itu malapis-balapis berlapis-lapis, jadi ada kecil besar-besar, malapis ada 7-8 oh kayak bali punya lingkaran-lingkaran itu yang di tengah-tengah api itu itu di halaman masjid itu? lapangan bola lama kira ada lapangan bola di sana di lapangan masjid nanti ada pencarian di situ ada pencarian di lapangan bola 3 hari 24 Juni sampai 27 Juni dan setiap malam ada itu tarian setiap malam ada itu tarian setiap malam itu rame, rame sekali orang bilang abunai 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 saking rame nya orang tanah-tanah sampai berdebunai abunai dan kadang-kadang diputar tidak lagu-lagu lagu-lagu kooperasi minang lagu-lagu minang tidak lagu gambus kalau lagu minang bukannya buat lagu gambus selama kira cari di youtube gambus selama kira banyak sekali gambus selama kira tapi dia mirip lagu gambus lagu gambus arab tidak timur tengah tidak tidak gambus selama kira yang mungkin mungkin sedikit banyak mungkin dari sana dari arab karena kerajaan lama kira itu kerajaan islam berarti ini adat ini gambus selama kira ini ini musiknya gambus selama kira ini ini sabar ya ini ini gambus selama kira ini ini buka puasa Allah Allah ini ini buka puasa ini di radio ini sama persis bang nah mulai kita masuk terus ini sudah pegangan mulai kita berminggar nih nah tariannya berputar berputar bagaimana coba ajar kita begini terus dua langkah dua langkah ke kanan saat satu langkah ke kiri sudah begini saja dua langkah ke kanan lagi ini sambil duduk ini sambil duduk ini sambil duduk ini sambil berdiri lah nah ini mulai debu pantun nih iya sabar ini bahasa lama kira tapi tapi saya tidak pampar begini terus dua 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 kali ke kanan dua lagi ke kanan satu kali ke kiri dua lagi ke kanan dua lagi ke kanan lagi Begitu terus, kita akan putar-putar terus tuh Sampai jembatis malam Sampai begini Balik, sampai jembatis malam Lebih slow, lebih slow, mana? Jangan kayak orang nambuk Aku udah lupa Nambuk, Oman Kiri satu, kiri satu, kiri satu Sudah kiri-kiri satu Sudah kiri-kiri Terus ya, terus ya, sampai stop ya Sampai ini, Bibi, Bibi sudah nyanyi dari tadi nih Bibi sudah nyanyi dari tadi Berapa jam? Berapa jam? Berapa jam yang ketip ada? Dia dari Coba-coba Rabak Padang Rabak? Dia dari Dia dari abis Abis isa Biasanya abis isa Pokoknya abis kita makan-makan malam Abis isa kan makan bersama tuh Abis itu sampai jam 11 mungkin Jam 12, abis itu sudah Abis itu gak musuh aku tobel, aku dengar Indah sekali Tapi dia punya maestro kemarin Baru meninggal dunia sih Hampir sama kan? Oh, hampir sama Sama kayak sawat tak Coba butuh Coba butuh Butuh Hampir sama Iya, hampir sama Tuh kan? Ini lama kira kan? Eh, ada suling kecil? Tidak Tidak, kami tidak pakai suling Kadang-kadang ada pakai suling Tapi intinya itu adalah gambus dan gendang Kalau di Padang, saluong Kalau ini Barusan meninggal maestronya kami Loh, Dekamaludin kemarin Oh, ini sudah ini ya? Sudah Bukan, ada yang Sudah lebih modern ya? Sudah banyak instrumen Tapi ada Kalau dia ini maestro Maestro Gambus Masya Tenggara Tapi dia meninggal Semoga di Oh, ini sudah men Loh, level 1 ini Oh, ini Kalau ini sudah dicampur sama itu Salah, salah Ada punggara speaker yang dibawa Kita mau Tunggu ke daya Kita sudah takut Ini sudah level 1 Sebenarnya kita masih di distrik Di distrik berwajib Sudah sihat Nah, yang tradisional ada ini? Coba Tangan biasa Layar picah Ini yang setingkat distrik Kamu mau tidak saja Itu apa? Bukan ini Ada tepuk tangan? Bukan Bukan, bukan Bukan, bukan Bukan, bukan Bukan, bukan Bukan, bukan Bukan, bukan Malah, salah Speakernya salah Nah, itu Usahanya Mirip Metronomnya mirip Iya Pola-pola musiknya sama Iya Ini laga isi Mirip Betul Mirip Di depan, di sini Tidak, karena saya itu Saya itu tahu sekali musik Lama Kera Jadi Mirip ini, Bang Memang? Kan dulu Apa, Buton sama Lama Kera itu Kerajaan Cholor juga, Toh? Iya, Kerajaan Cholor Salah satunya Tidak, hubungan baik Dengan Kesultanan Buton Iya Kesultanannya dia Dan Kesultanannya kami Itu kerjasama dulu Tapi kalau Dipadang juga hampir sama Artinya memang Kebudayaan Islam itu Menyebar Seninnya pun Ikut menyebar Betul Betul Karena kan Penganjur agama yang dari Saya punya kampung juga Yang ke kampungnya saya itu Sebelum Seh Abdul Ini Papa Sab, kita dengar Dia dulu Sab, orang ngobrol ini Coba ganti yang lain Ada banyak Bapak-bapak pukul gendang Dari kampung Terima kasih A.P Luke Terima kasih Di Nah ini dari kampung Werpigan Werpigan Oh memang kuat disuli Kuat disuli Kalau disini punya kampung itu juga penganjur agamanya Itu awalnya datang dari tanah Melayu Empat orang Legendanya itu empat orang datang dari tanah Melayu Jadi kalau misalnya kebudayaan Jadi budaya-budaya Melayu kan Maksudnya kuat-kuatnya Melayu Makanya cocok kalau dengan pendengaran misalnya lagu-lagu Minang Itu masih cocok di telinga Sehingga budayanya hidup Melayu Lagu Melayu Lagu Melayu Iya kan Dangdut Melayu kan Maksudnya Maksudnya kita Minor Eh sorry Tidak maksud saya Kita itu kan Budaya dangdut itu tidak terlalu berasa di kita kan Kita lebih berasa Lagu-lagu Melayu Dangdut Melayu kan Lagu jogetnya itu dangdut Melayu Ku sangkakan Itu Malaysia Itu Melayu juga Melayu juga Melayu itu saudara serumpur kita Saudara serumpur kita Manis di bibir Memutkan kerta Kelinggi Maka Juru Akulah Setelah Penyambat L Asik Asik Ngegrowe Asik Ngegrowe Itu baru kita lihat dari segi musik Belum kita lihat dari segi motif-motif Kenungnya Bahasa-bahasa Bahasa-bahasa Serepan yang sama Rumah-rumah adatnya mungkin Dan satu hal juga yang saya percaya diri bahwa kebudayaan ini akan lestari Ini kan kemarin Maestro Gambus yang dari Wakatobi Yang Asia Tenggara ya Sudah meninggal Tapi itu ada penerusnya Ada penerusnya Penerusnya itu adiknya Raim Laude Boy Boy Laude Kakak itu? Itu kakaknya Ada adiknya lagi-laki-laki Adik siapa? Adik Laude Adik Laude Pokoknya adiknya Raim Laude Itu dia musisi Gambu sekarang Jago juga Jago Oh Bang Dien Itu juga Adik Laude Kamu sebelum masuk Orang berapa suhu? Bukan Bang Ari udah ngasih tau profile orang Langsung Bukan musiknya Ini orang ya Legend ini Sudah Asia Tenggara Kita levelnya masih penyambutan menteri datang Levelnya sudah Asia Tenggara Siapa yang mau lawan kira-kira? Gertak dulu tau Biar bilang ya Eh tapi kasih tau juga buat teman-teman kita harus bahas apa Untuk reuni, lama kira? Bukan Kalau ada masalah Iya Mau bahas bahas apa Mau bahas bahas apa Kasih tau aja di kolom komen Benar Biar kita bisa kumpul terus Betul Masa namanya titik kumpul Tapi kita kumpul-kumpul Tunggu tema Betul Tidak, tidak tunggu tema Tidak harus juga Tidak harus juga Tidak harus juga Tidak harus juga Saudara Hari Gubernus Terus ketun Buat teman-teman juga boleh kasih tau Musik Budaya musik di daerah kalian Terus kasih Iya sopoto sama memang ada kita Itu Itu belum lagi kita lihat dari Segi Rumah Adat Iya Mungkin juga ada yang mirip Sama kayak Rumah Adat Toraja dengan Batak Mirip tuh tau Dekan yang begini tau Ya Padang juga begitu tau Iya tapi Maksudnya kita tidak Kita tidak tahu bukan apa-apa Maksudnya kita kan tidak berasa dari situ Jadi kita tidak tahu Maksudnya rumah adat Padang dengan rumah adat Buton Sekarang ini mungkin Kalau saya punya rumah adat itu Dia punya hasil itu adalah Dia tidak menggunakan Paku Jadi dia hanya disambung-sambung Jadi dia hanya disambung-sambung Ikat-ikat pake ini Oh my god Ikat pake ini Pake ini Jadi 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 ada teknik Kalau jaman dulu ya Ada teknik Pasak Iya Pasak tapi ada teknik Supaya Kayu-kayu itu saling bersambung sendiri Jadi Oh ketemu apa istilahnya Istilahnya di hobi kayu tuh Main kayu tuh Apalah Tepung manis Pokoknya Pokoknya itu Salah satu Kelebihannya rumah adat Buton itu adalah Dia tidak menggunakan paku Jadi dia tuh hanya kayu baku sambung dengan kayu saja Termasuk dinding Boleh sama kaya gunain kan Dinding itu Dinding ditempel dengan depung Pasak-pasaknya itu Tenteng pake apa Ada dep Dia bikin kayak selah di bawah Jadi Papan ketemu dengan Papan lagi Bukan papan Ada dia punya selah dulu namanya tuh Ada dia punya selah baru papan lagi Papan Nah ini yang selahnya ini yang kasih baku sambung semuanya Itu Kalau saya punya rumah panggung Masa jalan itu Sama kaya jalan disini Karena dia papan Lantanya papan Panggung tidak? Panggung Tapi saya rasa itu karena untuk mengantisipasi Nah panggung di bawahnya Biasanya peliharaan gak? Ada peliharaan atau alat-alat Gampus Gampus tadi Gampus tadi tuh Alat-alat disitu Ditarus di dalam Alat mata pencarian Oh sama ini Mata kail Bukan Tempat meninun Oh tenun botol Tempat menun sarung 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 Kami yang beda itu Di sana di Flores Timur itu kan ada tenun juga kan? Ada Lama kira? Lama kira tidak ada tenun Oh kami juga tidak ada kain Kalau di numbuk ya? Eh anda menyinggung orang Fakfers Karena aku gak tau Saya bilang Duk Duk Oh tumbuk padi Tumbuk padi Apa aku tersinggung? Dia gugup Dia gugup Dia gugup Dia gugup Memang ada perbedaan definisi Sampai saja Pernah punya maksud tumbuk padi Dia otaknya kerasan terus Kerasan terus Otaknya kerasan terus Bahaya Apa-apa bahaya Otaknya kerasan terus Di padang ada tumbuk padi kita kan? Ada Disantunya Disantunya ada Yang unik juga itu saya pernah pakai Gilingan jagung Batu dengan batu ketemu Baru ada lubang untuk kasih masuk jagung Nah jagung itu dikasih masuk di dalam lubang batu kecil itu baru Diputang Kalau kami tidak Kami jagung Keluar di pinggir-pinggir batu itu Yang pertemuan itu sudah halus Kalau kami jagung titi Di apa? Jagung titi ini Jagung bulat-bulat ini kan? Dibakar dulu toh Dibakar-bakar Eh digoreng tanpa minyak Buat dia panas Diambil satu-satu Dititi Dipukul Diku你在ues Batu dengan satu Satu-satu Prohat Dia jadi Emping begitu Dia kasih ancur Pak Tapi itu ibu-ibu kalau bikin ya Mau memangun mereka disana Cepat 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 Satu-satu padahal Satu-satu tapi Makanya jagung titi itu rumah Saya itu kalau Ketemu jagung titi yang mahal Saya tidak akan tawar Karena saya tahu prosesnya itu Susahnya minta ampun Karena satu-satu itu Satu-satu Kenapa tidak ada yang анс distributed jempol Ya mungkin ada waktu dia Masih muda-muda Waktu dia masih belajar dulu Kalau yang ibu-ibu udah jago pas gini Tiba-tiba Yang dia taruh di plastik adalah jarinya Sudah keemping Karena dia pukul Mungkin-mungkin waktu dia belajar dulu Pasti prosesnya ada yang begitu ya Pasti adalah prosesnya mamat Tapi sampai di plastik dia pejempol Sampai di plastik dia pejempol Mungkin waktu dia belajar Kenapa waktu Biasanya kan plastiknya habis itu Dibakar kan Disatukan begitu toh Baru dibakar supaya apa Supaya tersambung toh Masa dia tidak sadar Tidak ada jempolnya Mas bakar di lilin Jempol saya di mana Saya di dalam Kan tidak mungkin Ini garang ya Mungkin jempolnya masuk Masuk ke dalam Masalahnya itu Masalahnya itu jualnya itu Tidak pakai yang lilin begini Dia langsung satu kresek merah Satu kresek merah itu Plastiknya Plastiknya Tapi kan dia ambil plastik merah Dia pakai plastik Dia ambil juga Dia pegang Kan jempol Kan dia mengaruh Dia pejempol disitu Tidak mungkin jempol kanan Pasti jempol kiri Kecuali dia kidal Oh iya dia begini kan Tidak pakai kanan Iya Jadi dia ambil kanan Tidak pakai kanan Jadi tidak sadar Masih belum sadar Kita bicara sepanjang Jempol siapa sih Tidak ada Saya mau jempol Masih ada makanan Masih ada makanan lama kira Saya mau cerita nih Nanti next baru makanan kita masing-masing Oh iya boleh Next episode Ada makanan masing-masing Abis ini lama kira saya bawa ya Jagung titi itu Bawa jagung titi saya beli di Saya bawa dengan mamanya yang bikin ya Kita lihat cempolnya Kita lihat cempolnya Kita lihat cempolnya Oke Bumar dulu lah Saya sendiri lagi Ayo mat Assalamualaikum Mau kira rumah siapa? Pak Haidir Pak Haidir sakit apa? Tidak sakit Terus Kakak itu berdekat sakit dia Dadah Berkumpul bercanda Membawa cerita Di titik kumpul sedih Jadi Bahagia Ya kumpul ya Ayo lah kumpul Tempat biasa ya Saya tunggu kabar eh